Selama ini, kita menganggap hubungan ikan remora dan ikan inangnya seperti hiu dan paus dikenal sebagai simbiosis mutualisme alias saling menguntungkan. Tapi menurut seorang ahli biologi dari Boston College, Christopher Kennelly mengungkapkan kalau ikan remora memberikan beberapa kesulitan bagi inangnya. Pertama, parasit pada tubuh inang yang diduga dimakan oleh ikan remora lebih mungkin untuk jatuh sendiri daripada dimakan. Kedua, ikan remora bisa memperlambat lajus inang di dalam air biarpun tidak signifikan. Ketiga, hasil studi yang mengungkapkan kalau paus lebih sering melompat ke udara kalau ada ikan remora menempel pada tubuhnya yang merupakan taktik umum ikan laut untuk merontokkan parasit. Jadi hubungan apa yang cocok untuk menjelaskan hubungan ikan remora dan inangnya?